Hai ada sebuah pernyataan yang sangat bagus dari salah satu gurunya Imam Asyafi'i Rahimallah namanya Imam Waqaibnul Jarrah Imam Waqaibnul Jarrah ini Rahimahullah Ta'ala beliau adalah seorang imam yang luar biasa keilmuannya dan beliau ini memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa Imam Waqaibnul Jarrah kalau anda baca biografinya beliau itu kalau ngajar seperti ini enggak pakai bahwa kitab sudah dihafalannya semua tapi beliau pernah memberikan nasihat kepada kita beliau mengatakan layak mulur rajul hatta yaktubah amman huwa faukahu tidak akan sempurna seseorang maksudnya sempurna keilmuannya sampai dia mencatat dari siapa yang ada di atasnya mencatat ilmu dari gurunya mencatat ilmu dari seniornya dan mencatat ilmu mempelajari ilmu dari orang-orang yang selevelnya seangkatan dengan dia teman-teman satu kelasnya atau seangkatan dengan dia dan dia tetap menulis dan mengambil ilmu faidah dari orang-orang yang dibawahnya dari kalangan juniornya atau terkadang kalau seorang guru dari muridnya saya pernah mendapat cerita dari salah seorang ustadz ya beliau menceritakan Syekh Abdul Muhsin al-Badr Hafidahullah seorang ahli ahli hadis senior di kota Madinah beliau memiliki majlis di Masjid Nabawi beliau sudah sangat tua beliau ini bapak dari Profesor Doktor Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr Hafidahullah ta'ala ya putranya jadi guru besar di Masjid Nabawi jadi guru besar di Universitas selama Madinah dan menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi beliau Syekh Abdul Muhsin ini sudah sangat sepuh ini beliau sangat dikenal alim luar biasa ahli hadis banyak orang-orang meminta fatwa dari beliau tapi suatu ketika ketika beliau itu dalam keadaan ya di waktu luang beliau dia memiliki beliau memiliki waktu luang dalam kondisi beliau ya kondisi kesehatan prima dan tidak mengajar beliau sesekali duduk di majlis juniornya sesekali duduk di majlis juniornya sambil membawa buku dan pena untuk mencatat faidah yang mungkin dia peroleh dari juniornya pernah ditemukan ya beliau itu duduk di salah satu majlis seorang Syekh di Masjid Nabawi tapi Syekh ini masih muda jauh sekali dibawa Syekh Abdul Abdul Muhsin bahkan mungkin beliau adalah salah satu murid daripada Syekh Abdul Muhsin al-abad al-abad tapi Syekh Abdul Muhsin al-abad gurunya tetap juga duduk di majlis muridnya sambil apa menulis ilmu yang disampaikan ini ini menunjukkan seorang alim itu seperti ini ya jangan kemudian ada orang itu dia merasa ilmunya sudah banyak enggak mau bermajlis dengan juniornya enggak mau duduk di majlis ilmu ya yang disampaikan oleh Ustadz yang lain misalnya atau seorang guru yang lain tapi kalau dia memiliki waktu luang dia duduk di majlis ilmu ya sama dengan yang lainnya untuk mengambil faidah ilmu dari sangguruh hai hai hai